Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Dan disini Terima kasih telah menonton Dan 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 Misalnya Jangan hari Dan 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 kemudian dilanjutkan kuliah logika 10.45 berarti ada break 1 jam lanjut manajemen umum manajemen umum kita cek lagi hari Rabu nah disini hari Rabunya ternyata sudah ada ini tabrakan kalau jadwalnya tabrakan tidak akan bisa disimpan jadi Anda harus ganti salah satu misalnya saya ganti untuk yang manajemen umum saya ambil yang hari Kamis 8.15 nah setelah itu kita cek lagi ini masih aman Kamis belum ada lanjut untuk yang algoritma dan pemprograman hari Selasa sudah ada hari Rabu 10.45 kita cek ya saya ambil pilih untuk yang Rabu 10.45 kemudian saya simpan jadwal terpilih nah disini Rabu 10.45 itu sudah ada mata kuliah logika sama-sama Rabu 45 Rabu 10.45 kita tukar ada tidak hari lain cari hari lain yang kebetulan jadwalnya sama ini tidak bisa karena hari Selasa juga sudah full kalau mau dibatalkan atau mau lanjutkan kalau mau dilanjutkan tanpa memilih apapun Anda klik tombol warna kuning lanjutkan tanpa perubahan tapi kalau mau disimpan klik tombol hijau kalau mau dilanjutkan tanpa memilih apapun Anda bisa pilih lanjutkan tanpa perubahan nah ini tidak bisa kita ganti Rabu 10.45 jadi harus ganti yang lain yang logika ini kita cek nah disini ada hari Jumat hari Jumat kan tadi belum ada jadi kita ambil yang hari Jumat caranya sama tinggal di klik kemudian simpan jadwal terpilih kita cek lagi hari Rabu 8.15 hari Rabu 10.45 Kamis 8.15 setelah itu lanjut untuk yang praktikum algoritma nah disini praktikum algoritma adanya hari Jumat 8.15 hanya ada satu jadi kita pilih nah disini kita lihat lagi ternyata tabrakan untuk praktikum algoritma dan pemrograman sama-sama hari Jumat dan ini juga hari Jumat berarti kita harus ganti salah satu untuk yang praktikum algoritma kan enggak bisa karena tadi jadwalnya cuma satu jadi kita cari yang logika algoritma logika algoritma adanya hari Jumat jam 10 karena tadi 8.15 kan sudah ada praktikum jadi ambil yang jam 10 setelah itu kita cek lagi jadi harus sering-sering di cek supaya tidak ada jadwal yang tabrakan nah disini Rabu 8.15 Rabu 10.45 Kamis 8.15 Jumat jam 8.15 dan Jumat jam 10 nah ini sama kalau ada tanda centang Anda tinggal klik aja tanda centang ya karena nanti jadwalnya akan mengikuti sama sistem basis data yang di atas kita lanjut mata kuliah yang terakhir yaitu pendidikan agama nah pendidikan agama untuk pendidikan agama Islam itu hanya ada di kelas pagi dan kelas malam dosennya satu untuk yang non muslim itu perkulihannya dipindahkan ke malam adanya jadwal malam dan itu akan disusunkan oleh akademik untuk lebih jelasnya Anda bisa baca tutorial di pdf oke untuk pendidikan agama adanya hari Senin 10.45 Kamis 8.15 dan Kamis 10.45 kita pilih tadi Senin kan tidak bisa karena sudah ada perkulihan otomasi jadi kita ambil yang hari Kamis 8.15 kemudian simpan jadwal terpilih kita cek lagi disini Kamis 8.15 itu ternyata sudah ada manajemen umum kita ganti pendidikan agamanya ke hari lain atau jam lain nah disini ada Kamis 10.45 Anda klik kemudian simpan jadwal terpilih nah disini kita cek lagi satu-satu jadi kalau sudah semua Anda cek lagi satu-satu kita mulai otomasi itu kuliahnya 8.15 Senin kemudian lanjut praktikum 10.45 setelah itu hari Selasa hari Selasa jadi kita kuliah dulu pengelolaan instalasi komputer 8.15 kemudian dilanjut sistem basis data jam 10.45 hari Rabu kita kuliah pengantar teknologi informasi hari Rabu 8.15 kemudian dilanjutkan algoritma dan pemrograman Rabu 10.45 hari Kamis kuliah manajemen umum 8.15 dan dilanjutkan pendidikan agama jam Kamis jam 10.45 kemudian hari Jumat kuliah praktikum algoritma jam 8.15 dan dilanjutkan logika algoritma Jumat jam 10 nah ini sudah selesai semua tidak ada lagi yang tabrakan kalau sudah selesai semua kemudian Anda geser ke bawah Anda scroll pindah ke layar bawah kemudian klik tombol proses KRS selesai dan simpan jadi sebelumnya saya ingatkan bahwa yang bisa Anda pilih hanya mata kuliah semester 1 saja untuk mata kuliah di atas itu tidak boleh Anda pilih kalau sudah selesai semua sampai dengan pendidikan agama Anda bisa klik proses KRS selesai dan simpan nah ini KRS Anda telah selesai nanti muncul dosen wali Anda sesuai dengan dosen wali yang sudah di-share di grup Mabak nanti tinggal menemui atau menghubungi dosen wali masing-masing untuk persetujuan KRS karena ini KRS-nya baru disimpan tapi belum disetujui nah nanti tinggal Anda konsultasikan lagi via web dengan dosen wali masing-masing kalau ini sudah selesai kemudian ini telah tampil KRS Anda telah tersimpan kemudian klik tombol OK nah ini selesai kalau Anda mau lihat Anda bisa kalau Anda mau lihat mata kuliah yang sudah Anda pilih Anda bisa kembali ke menu yang tadi jadi pilih rutin akademik aktivitas perkuliahan kemudian ke kartu rencana study KRS nah ini adalah mata kuliah yang sudah Anda simpan dan tidak bisa diubah lagi oke kalau sudah di OK saja dan akan tampil di sini kemudian keluar untuk mahasiswa dengan program studi sistem informasi serjana sistem informasi dan S1 teknik informatika prosesnya sama yang Anda ganti hanya NIM-nya saja pada saat input user silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui chatroom ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan silakan mengenai KRS besok oke Ibu Lili disini ada beberapa pertanyaan oleh mahasiswa kita mungkin saya sebut satu-satu yang pertama mungkin langsung bisa dijawab oleh Ibu Lili nanti yaitu Mohamad Farhan kalau nggak salah ya pertanyaannya Ibu apakah agama wajib wajib diambil mungkin bisa dijawab dulu baik saya jawab dulu untuk pertanyaan yang pendidikan agama iya wajib diambil karena kalau Anda tidak ambil berarti Anda harus mengulang mata kuliah tersebut tahun depan jadi semua mata kuliah dari 12 mata kuliah yang tadi itu wajib Anda ambil semua oke bagaimana dengan agama misalnya kan Ibu Lili ada agama Islam ada yang agama Kristen itu bagaimana prosedurnya sudah ada penjelasannya di PDF tapi saya akan jelaskan lagi jadi untuk Anda mahasiswa yang beragama Islam jadwalnya ada di kelas pagi dan kelas malam nanti nyusunnya sama kayak yang seperti saya jelaskan jadi kalau Anda mahasiswa pagi Anda tinggal ambil jadwal pagi kalau Anda mahasiswa malam berarti nanti jadwalnya malam untuk yang pendidikan agama Islam untuk mahasiswa yang pendidikan non-Muslim baik itu Kristen, Katolik ataupun Buddha mata kuliah pendidikan agama itu hanya ada di kelas malam saja jadi walaupun Anda mahasiswa pagi Anda tetap harus kuliah malam untuk pendidikan agama jadwalnya pada saat Anda nyusun KRS besok pendidikan agama Kristen, Katolik pokoknya selain Muslim itu Anda tidak boleh pilih dikosongkan saja jadwalnya karena nanti bagian akademik yang akan memilihkan mata kuliah tersebut jadi Anda hanya memilih mata kuliah yang lain kecuali pendidikan agama khusus untuk mahasiswa yang non-Muslim Oke, terima kasih Agu Lilic sudah dijawab pertanyaan oleh Muhammad Farhan kemudian adalah dengan MIM 2030-2002 atas nama Ayu Apriliana pertanyaannya adalah berarti ini kita jam kuliahnya tidak boleh tabrakan ya mungkin iya tidak boleh tabrakan karena karena selamat menikmati selamat menikmati kemudian saya saya lanjut Kita lanjut yang pertanyaan berikutnya Yaitu Dengan DIM 50-100 Pertanyaannya adalah Kalau yang anggil bagaimana Pak? Maaf ya jaringannya agak kurang baik Jadi mohon tunggu sebentar Oh iya Sebentar Ditubuh dulu Jaringan-jaringan kurang baik Kita akan Repu kembali Tunggu sebentar ya Oke bagaimana Gimana operator Oke ya Jadi Oke ya Saya lanjut pertanyaan Tadi saya ulangi Oleh Oleh Maksudnya transfer dari luar Untuk transfer dari luar Itu nanti ada prosesnya Jadi mata kuliah dari kampus sebelumnya Itu nanti akan disesuaikan Sama mata kuliah yang diakui oleh kampus Nah itu nanti akan saya jelaskan pada saat Remediasi Yang webinar remediasi nanti Kalau sekarang kita bahas masalah KRS saja untuk besok Tapi prosesnya Nanti lebih hubungi akademik saja Oke Itu tadi jawabannya Jadi kalau ada janjian itu Kita harus Menyesuaikan Mereka kuliah Yang sudah diambil Dan akan harus segera penuhnya Berikutnya 20.50.037 Pelajaran SMA praktiknya harus diharis Pelajaran SMA praktiknya harus diharis Sama di jalan sama Jadi maksudnya ini Pelajarannya sama enggak praktiknya Harus ke diharis yang sama gitu Mungkin bisa dijawab Ya untuk praktikum Itu harus di hari yang sama Karena kita harus kuliah teorinya dulu Baru kemudian kita kuliah praktikum Karena biasanya praktikum itu Kita akan diberikan soal Atau kasus Dan kita harus menyelesaikan itu Jadi kita tidak bisa Langsung mengerjakan soal Kalau kita tidak kuliah dulu Jadi wajib ambil teori dulu Jam pertama Dan Atau di hari yang sama Nanti kemudian dilanjutkan Sama praktikum Khusus untuk Mata kuliah Sistem Basis Dari Jempang Itu nanti ada jadwalnya Karena tidak seperti Praktikum yang mata kuliah yang lain Itu nanti ada jadwalnya Dan nanti akan dijadwalkan Sama bagian akademik Tapi di Pertengahan semester Oke jadi jelas ya Jadi itu tadi Jadi biasanya Ada beberapa Mata kuliah praktikum yang Bersamaan dengan Teori yang dulu ini ya Hanya saja Ada juga yang tidak Jadi biasanya menyusul Nah untuk konsepnya Nanti juga akan disampaikan Lebih lanjut Kemudian mungkin saya Ke pertanyaan berikutnya Ini sama dengan pertanyaan Tadinya ya Agama Islam wajib diambil ya Ya secara logika Kalau Anda beragama Islam Ya wajib diambil Karena memang itu Mata kuliahnya adalah Mata kuliah umum Mata kuliah umum itu Adalah mata kuliah wajib Yang diambil Yang harus diambil Begitu ya Oke saya rasa Mata kuliah tidak bisa Tidak perlu menjawab itu Artinya Mata kuliah Yang diambil Yang diambil Yang diambil Itu wajib diambil Baik itu Antama Islam Maupun Kristian Kemudian Kita lanjut Pertanyaan berikutnya Adalah Dengan ini 20.50.051 Pertanyaannya Bu Bisakah dijelaskan Garis besar Setiap turusan Yang ada di BPA Seperti Sistem informasi Teknik informasi Dan manajemen Nah ini juga Saya rasa Tidak perlu Dijawakan oleh Bu Lili Jadi Ini nanti akan Disampaikan Pada saat Remediasi Jadi kita Disini hanya Melakukan Ketua Lakukan pertemuan Dalam rangka Bagaimana caranya Melakukan KRS online Tadi sudah Didebukan oleh Ibu Lili Nah kalau misalnya Ada pertanyaan Yang berkaitan Dengan Apa namanya KRS online KRS online Maka Adik-adik bisa Mengajukan pertanyaan Nah kali lagi Untuk yang Untungnya dengan Masing-masing jurusan Itu akan Disampaikan Pada saat Remediasi nanti Dan insya Allah Masing-masing Program Anda akan Bertemu disana Nanti Via Zoom Oke ya Kemudian kita lanjut Pertanyaan berikutnya Dengan NIM 20 51031 Pertanyaannya adalah Yang mengambil Teknik-teknik Informatika caranya Apakah sama Dengan Masuk Lalu Sama Intinya begini Anda sudah Diaktifasikan Melalui Keuangan Dan passwordnya Saya rasa Sudah Di share juga Di WA Anda Masing-masing Tadi Ibu Lili Sudah menjelaskan Bahwa Kalau username-nya Itu adalah Username Masing-masing Yaitu dengan NIM Anda Masing-masing Tadi sudah dijelaskan Ibu Lili Kalau username-nya Adalah Misalnya Anda Para Patrikus Misalnya NIM 20 51031 Maka Username-nya Itu adalah 20 Titik 51 Titik 3031 Kemudian Passwordnya Apa Passwordnya Itu adalah 5 digit Terakhir NIM-nya Tanpa Titik Begitu Ibu Lili Jadi Sekali lagi Passwordnya Adalah 5 digit NIM Terakhir Tanpa Titik Oke Tapi Sekali lagi Setelah Nanti Dikasih Link-nya Untuk Maba Untuk KRS-nya Nanti Kan Nanti Dikasih Link-nya Maka Disarankan Sudah Mungkin Mengganti Password-nya Begitu Anda Bisa Masuk Kenapa Sementara Sementara Belum Bisa Karena Masih Di Anda Masih Mabat Tapi Kalau 2-3 Nanti Anda Boleh Oke Oke Tapi Itu Lebih Lanjut Nanti Kemudian Kita Masuk Ke Pertanyaan Berikutnya Yaitu Dengan Nanti 20 25 20 50 50 0 56 Pertanyaannya Untuk Konsultasi KRS Dengan Dosen Pembimbing Itu Dilakukan Melalui Via Web Atau Group chat Whatsapp Yang kemarin Disediakan Jadi Saya rasa Kemarin Sudah Disare Semuanya Adik-adik Jadi Grupnya Sudah Disare Di Web Tinggal Adik-adik Nanti Klik Linknya Di Kolom Yang Grup WA Jadi Misalnya NIM Tadi 20 50 0 56 Di Di Web Siapa Dosen Walinya Maka Anda Klik Link itu Otomatis Anda Masuk Di Grup WA Dosen Masih Nah Pengarangannya Silahkan Anda Pertanyaan Kepada Dosen Wali Anda Masih Insya Allah Akan Dijawab Dengan Cepat Ya Begitu Kira-kira Untuk Pertanyaan Atas Nama Irena Tadinya Kemudian Pertanyaan Berikutnya Adalah Kapan Mulai Aktif Kuliah Nah Mungkin Ibu Liri Bisa Menjawab Ini Yang Pertanyaan Adalah Muhammad Rizal Kapan Mulai Aktif Kuliah Perkulihan Dimulai Tanggal 14 September Minggu 12 September Dan Itu Perkulihan Secara Online Nanti Akan Di Informasikan Lebih Lanjut Di Remediasi Oke Sudah Jelas Tadi Jadi Perkulihan Nanti Juga Dilakukan Secara Online Jadi Untuk Sementara Karena Corona Juga Belum Selesai Kita Berbawa Saja Memudahkan Wabadi Cepat Berlalu Cepat Selesai Sehingga Kita Bisa Ketemu Di Kampus Kita Masuk Pertanyaan Jadi Sambil Ini Saya Mungkin Atau Ada Yang Mau Bertanya Lagi Oke Pertanyaan Berikutnya Adalah Dengan 20.50.054 Menurut Cah Camilla Kalau Tidak Salah Pertanyaannya Adalah Untuk KRS Besok Jam Berapa Besok KRS Dimulai Jam 10 Pagi Jadi Anda Sudah Siap Di Rumah Baik Menggunakan Gadget Yang Bisa Online Maupun Pakai Laptop Atau Komputer Nah Nanti Sesuai Jadi Alamat Link Buat KRS Itu Sudah Ada Di PDF Nanti Anda Ikuti Saja Masuk Ke Link Itu Tapi Untuk Hari Ini Tidak Bisa Dicoba Hanya Bisa Dicoba Besok Jam 10 Pagi Nah Siapa Cepat Jadi Proses KRS Ini Adalah Siapa Yang Cepat Maka Anda Bisa Memilih Jadwal Sesuai Keinginan Anda Tapi Kalau Anda Lambat Nyusunnya Bisa Saja Jadwal Itu Sudah Habis Diambil Sama Teman Anda Dan Anda Harus Pilih Hari Lain Misalnya Atau Bisa Juga Anda Tidak Kebagian Sama Sekali Kalau Anda Misalnya Baru Bisa KRS Hari Senin Atau Hari Selasa Jadi Harus Bisa Cepat Nyesud KRS Ingat Besok Jam 10 Pagi Untuk Lebih Jelasnya Nanti Akan Diinformasikan Lagi Di Grup Maba Oke Jadi Mungkin Sudah Jelas Masalah Jam KRS Kemudian Saya Masuk Pertanyaan Berikutnya Adalah Dengan Pertanyaannya Adalah Untuk Prospeknya Kapan Bapak Ibu Jadi Silahkan Jadi Sekarang Itu Bukan Prospek Namanya Jadi Namanya Remediasi Untuk Info Selanjutnya Nanti Akan Dikabarkan Nanti Akan Dikabarkan Jadi Muhammad Rizky Anda Aktif Di Grup WA Jadi Segala Sesuatu Informasi Yang Terbaru Itu Pasti Kami Akan Mengirimkan Melalui Grup Bahkan Juga Nanti Informasi Itu Karena Anda Sudah Maksim-maksim Dosen Wali Jadi Grup Itu Nanti Informasi Itu Juga Akan Desehat Ke Grup Dosen Wali Dan Dosen Wali Akan Menyampaikan Ke Mahasiswanya Maksim-maksim Supaya Maksim-jelas Oke Untuk Mahabat Rizky Ada lagi Yang mau bertanya Silahkan Cek Ya Mohon maaf Akan Tidak Membunyai Aktifitas Suara Karena Menghindari Yang namanya Gangguan Noise Belakang Belakang Ada yang dari KTT Ada yang dari KTT Bangunau Bulungan Kemudian Yang Perbatasan Malaysia Mungkin Dari Sabatik Oke Ini ada lagi Pertanyaan baru Dengan NIM 20 5 1 0 0 8 Atas nama Kelvin Jika tidak Pertanyaan adalah Jika tidak Kebagian mata kuliah Apakah harus Mengulang di semester berikutnya Jadi Mungkin bisa saya jawab Langsung Jadi untuk Mabah Khususnya Untuk Mabah Itu secara otomatis Mendapatkan Mata kuliah Yang sudah diprogram Di awal Semester 1 Nah Kecuali Kecuali Begini Kecuali Kalau memang Betul-betul Mereka itu Lambat Misalnya 2 minggu Setelah KRS-an Dan ternyata Mereka belum KRS Maka Mau tidak Mau Ya Pasti Resikonya Mata kuliahnya Di Ambil oleh Semester Di atasnya Nah Biasanya Kami itu Membuka Untuk Semester Awal itu Lebih duluan Jadi Untuk Mabah Lebih duluan KRS Dibandingkan Dengan Mahasiswa lama Kenapa Supaya Mahasiswa baru Mendapatkan Semua mata kuliah Yang diprogram Di semester 1 Nah Tapi Kalau misalnya Adik-adik nanti Teman-teman Itu Lambat KRS-nya Tidak sesuai Dengan jadwal Yang sudah Ditentukan Misalnya Besok KRS Kemudian Anda belum KRS-an Karena mungkin Ada Kendala Ada Acara keluarga Atau mungkin Karena Pengaruh Apa Sehingga Anda Terlambat KRS Nah Itu juga Salah satu Pengaruhnya Sehingga Anda tidak Mendapatkan Mata kuliah Tapi Kami usahakan Sebagaimana Mungkin Anda Tidak Terlambat Jadi Besok Siapapun Yang tidak KRS besok Pasti Dihubungi Tidak mungkin Tidak dihubungi Nah Jadi Sekali lagi Besok Besok Tolong Aktif Di grup WA Tolong Aktif Di grup WA Tapi Saya Mohon dengan Sangat Kalau Baca Di grup WA Jangan langsung Bertanya Di scroll Dulu Ke atas Misalnya Dua hari Tiga hari Kadang-kadang Kita Buka Itu Kadang-kadang Kita Tidak Buka WA Karena Kebanyakan Notifnya Dihilang Di silent Sehingga Anda Tidak Membaca Informasi Informasi Padahal Itu Sudah Dishare Sebelum Sebelumnya Minimal Dua hari Sebelumnya Bisa Di scroll Ke atas Tanggal Berapa Misalnya Sehingga Anda Betul-betul Mendapatkan Informasi Itu Jadi Jangan Langsung Pertanya Padahal Pertanyaan Sudah Diajukan Sebelumnya Oke Lanjut Mungkin Ke Pertanyaan Berikutnya Itu Atas Nama Rizki Juliansa Atas Dengan NIM 20 50 20 50 92 Pertanyaannya Bu Apakah Jadwal Malam Itu Jadwal Malam Kok Tidak Ada Nah Ini Juga Saya Tidak Tau Mungkin Bisa Dijawab Langsung Ibu Lili Baik Saya Jawab Jadi Anda Menyusun KRS Sesuai Dengan Jadwal Mata Kuliah Yang Sudah Anda Pilih Pada Saat Anda Daftar Di Awal Baik Saya Jawab Ya Untuk Jadwal Mata Kuliah Itu Sesuai Dengan Jadwal Pada Saat Anda Daftar Di Awal Jadi Kalau Anda Daftar Untuk Kuliah Kelas Pagi Maka Jadwal Yang Tampil Hanya Jadwal Kelas Pagi Saja Sedangkan Jika Anda Bekerja Maka Anda Akan Dapat Jadwal Kuliah Malam Jadi Yang Tampil Hanya Jadwal Kuliah Malam Saja Yang Paginya Tidak Tampil Khusus Untuk Pendidikan Agama Non Muslim Kalau Anda Kuliah Pagi Anda Otomatis Akan Kuliah Pendidikan Agama Itu Malam Tapi Yang Menyusunkan Itu Adalah Bagian Akademik Kami Jadi Anda Tidak Usah Memilih Mata Kuliah Di Kelas Pagi Untuk Pendidikan Agama Karena Untuk Yang Non Muslim Hanya Ada Di Kuliah Malam Dan Jadwal nya Sudah Jelas Ya Oke Jadi Mungkin Sudah Dijelaskan Ini Lagi Pertanyaannya Ayu Tadi Masih Ada Ternyata Saya Langkai Jadi Pertanyaan Sambungan Tadi Yang Masalah Jambu Ya Yang Pertama Itu Yang Pertama Pertanyaan Kembali Adalah Berarti Kita Ini Ambil Jambu Yang Yang Pertama Terus Berarti Ini Kita Ambil Jam Kuliah Yang Pertama Tidak Boleh Jam Bersamaan Mungkin Maksudnya Ini Kita Ambil Matat Kuliah Tidak Boleh Bersamaan Tadi Sudah Dijelaskan Tadi Mungkin Bisa Dijelaskan Kembali Yang Pertanyaannya Ayu Apriliana Itu Sebentar Ya Saya Baca Dulu Berarti Kita Ambil Jam Kuliah Yang Pertama Berarti Ini Kita Ambil Jam Kuliahnya Yang Pertama Tidak Boleh Jam Bersamaan Terus Yang Kedua Kita Harus Cepat Besok Memilih KRS Agar Dapat Jam Yang Diinginkan Iya Betul Yang Pertama Yang Pertama Pertama Tidak Tidak Boleh Tabrakan Misalnya Anda Kuliah Pendidikan Agama Hari Senin Jam 8 Kemudian Anda Kuliah Lagi Logika Hari Senin Jam 8 Kan Itu Tabrakan Nanti Anda Bingung Mau Kuliah Logika Atau Mau Kuliah Agama Dan Di Sistem Itu Otomatis Tidak Bisa Disimpan Karena Jadwal Sama Jadi Tidak Bisa Harus Cari Jadwal Yang Lain Itu Untuk Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Kita Harus Nyusun Agar Dapat Jam Yang Diinginkan Besok Harus Cepat Iya Harus Cepat Karena Setiap Kelas Itu Punya Kapasitasnya Masing-masing Misalnya Perkulihan Logika Itu Ada Di Hari Senin Dan Hari Rabu Hari Senin Kapasitasnya Hanya 30 Mahasiswa Saja Atau 30 Orang Dalam Kelas Itu Jadi Kalau Anda Adalah Orang Yang Ketiga Puluh Satu Menyusun Otomatis Anda Tidak Akan Dapat Kelas Itu Karena Sudah Penuh Kuatannya Jadi Anda Harus Pilih Hari Lain Makanya Tadi Saya Bilang Semakin Cepat Anda Nyusun KRS Itu Semakin Jumlah Kuatannya Masih Ada Belum Penuh Jadi Harus Nyusun Cepat Oke Oke Jelas ya Jadi Ini Sudah Balas Alhamdulillah Ayu Apri Yana Sudah Mengerti Apa yang Dimasuk Dengan Tidak Oke Mungkin Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Adalah Bagaimana Dengan Ming 20 Pertanyaannya Adalah Bagaimana Proses Persetujuan KRS Ke Dosen Mungkin Bisa Dijauw Baik Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Jadi Kalau Anda Sudah Selesai Jadi Anda Sudah Selesai Nyusun KRS Kemudian Anda Klik Tombol Wijau Proses KRS Selesai Dan Simpan Itu Kan Nanti Ada Catatan Di Bawah Silahkan Hubungi Dosen Wali Nah Jadi Setelah Itu Anda WA Di Grup Dosen Wali Masing-masing Kemudian Diinformasikan Bahwa Saya Ini Saya NIM Misalnya NIM 20 30 001 Atas Nama Ini Sudah Melakukan KRS Mohon Ibu Atau Bapak Bisa Mengecek Dan Kemudian Memvalidasi KRS Saya Nah Nanti Setelah itu Dosen Walinya Masing-masing Itu akan Memvalidasi Sehingga Anda Bisa Dapat Jadwal Yang Yang Memang Anda Sudah Valid Yang Bisa Anda Gunakan Selama Satu Semester Oke Jadi Bisa Dipahami Kemudian Pertanyaan Berikutnya Adalah Dengan NIM 20 50 Masih Tadi Pertanyaan Sriwani Pertanyaan Kedua Mungkin Jadi Batas Jumlah Anggota Setiap Pembelajaran Berapa Bapak Ibu Nah Ini Mungkin Maksudnya Jumlah Kuotanya Kali Jadi Setiap Kelas Atau Setiap Mata Kuliah Itu Berapa Jumlah Kuotanya Nah Itu Tergantung Jadi Ada Kelas Besar Yang Kuotanya Bisa Sampai 80 Mahasiswa Ada Juga Yang Kelas Kecil Yang Kuotanya Sampai 50 Saja Nah Itu Nanti Tergantung Anda Lihat Kalau Misalnya Anda Dapat Di Kelas Yang Besar Disitu Kan Pada Saat Nyusun KRS Coba Saya Lihat Lagi Ya Sementara Ya Sementara Oke Saya Kasih Lihat Sebentar Caranya Seperti Ini Yang Kuotanya Nah Ini Misalnya Saya Login Dengan Saya Coba Aja Login Dengan 20 50 00 1 Password Nya Adalah 50 00 1 Nah Ini Masuk Ke Masuk Ke KRS Seperti Yang Tadi Misalnya Saya Ambil Yang Sistem Basis Data Nah Disini Ada Sisa 54 Kalau Anda Lihat Ada Kuotanya 54 Berarti Untuk Kelas A Itu Bisa Diisi Dengan Jumlah Mahasiswa 54 Orang Kemudian Kelas F 45 Nah Kalau Misalnya 54 Ini Sudah Diisi Dengan Mahasiswa 54 Orang Ini Berarti Sudah Penuh Sudah Tidak Ada Sisa Maka Untuk Yang Selasa 10 45 Ini Tadi Nanti Tidak Akan Muncul Tapi Yang Muncul Hanya Yang Ada Kuotanya Saja Atau Ada Sisanya Nah Ada Kelas Kelas Yang Besar Itu Yang Seperti Otomasi Misalnya Yang Kuliahnya Di lab Nah Untuk Yang Kapasitas Besar Jadi Kuotanya 61 Orang Kemudian Untuk Yang Lab Kecil Itu Kuotanya Hanya 33 Saja Sekian Oke Jadi Itu Tadi Jawabannya Mungkin Ada Lagi Yang Mau Bertanya Ini Saya Lihat Ada Yang Tidak Kedengaran Suaranya Atas Nama Aldi Jadi Kalau Untuk Bersuara Mungkin Tidak Bisa Tapi Kalau Untuk Mendengar Saya Rasa Bisa Ya Teman-teman Yang Lain Juga Bisa Mendengarkan Nanti Kalau Misalnya Bapak Eh Adik-adik Nanti Mau Nonton Kembali Itu Buka Buka Channel Youtube Kampus Biru Ini Rekamannya Ini Kita Via Apa Secara Live Di Youtube Jadi Teman-teman Bisa Menurutku Kembali Apa Yang Sudah Dibahas Oleh Ibu Lili Tadi Oke Mungkin Ada Lagi Yang Mau Bertanya Silahkan Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Oke Pertanyaan Selanjutnya Adalah Dengan NIM 2050 037 Pertanyaannya Berapa Jumlah Pelajaran Yang Menggunakan Praktik Tumbuk Yang Menggunakan Praktikum Itu Ada Tiga Otomasi Perkantoran Pengantar Teknologi Informasi Pengantar Teknologi Informasi Pengantar Pengelolaan Instalasi Komputer Kemudian Algoritma Dan Pemrograman Pokoknya Yang Anda Lihat Kuliahnya Di lab Itulah Yang ada Praktikumnya Kalau Kuliahnya Di Kelas Itu Tidak Ada Praktikum Jadi Tadi Sudah Dijawab Sama Ibu Jadi Pada Intinya Mata Kuliah Yang Ada Di Sini Itu 70% Praktikumnya Yang 30% Itu Adalah Mata Kuliah Pendukung Namanya Jadi Karena Kita Berbasis IT Komputer Maka Rata-rata Itu Menggunakan Praktikum Jadi Kalau Saya Bisa Persenkan Itu Sekitar 70% Dari Semua Mata Kuliah Yang Ada Jadi Maka Nanti Ada Mata Kuliah Praktikum Biasanya Kalau Kita Sudah Kuliah Secara Teori Maka Itu Biasa Lalu Praktikum Juga Tapi Karena Kondisi COVID-19 Maka Nanti Kita Akan Sampaikan Lebih Lanjut Bagaimana Sistem Praktikum Yang Jelas Semua Informasi Yang Ada Hubungannya Dengan Perkuliahan Akan Kami Share Melalui Piatur WA Dan Juga Ke Dosen Wali Anda Masing-masing Begitu Ya Kira-kira Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Dengan 20 50 Pematiga Atas Nama Ayu Pematiga Nanti Kalau Misalnya Mulai Kemudian Adakah Nanti Mahasiswa Yang disuruh Beli Buku Yang Kayak Modul Begitu Atau Buku Paket Mungkin Saya Langsung Jawab Tidak Ada Jadi Tidak Ada Mahasiswa Yang disuruh Beli Buku Hanya Mahasiswa Sendiri Yang Beli Sendiri Kalau Misalnya Mau Belajar Secara Autogida Beda Seperti Di Sekolah SMA Kalau Di Sekolah SMA Mungkin Disuruh Beli Buku Sama Guru Burunya Mungkin Nah Kalau Kita Di Perkuliahan Itu Tidak Ada Seperti Itu Nah Kalau Anda Mau Belajar Sebagai Pendukur Karena Sebenarnya Yang Diajarkan Oleh Dosen Itu Itu Hanya Dasar Saja Sebenarnya Nah Kalau Misalnya Anda Mau Belajar Lebih Dalam Lagi Bisa Dibantu Dengan Buku Nah Buku Juga Ada Di Perkutakaan Saya Rasa Di Perkutakaan Itu Sudah Banyak Buku-buku Yang Mendukung Tentang Perakatan Mata Kuliah Yang Ada Oke Ini Ada Juga Pertanyaan Apakah Mata Kuliah Jurusan TI Waktu Teknik Informatika Dan Jurusan Sistem Informasi Di Semester Satu Sama Jadi Mungkin Bisa Dijawab Lili Baik Tadi Sudah Dijelaskan Pada Saat Penjelasan Proses KRS Bahwa Anda Hanya Memilih Mata Kuliah Semester Satu Saja Tidak Tidak Boleh Memilih Mata Kuliah Semester Atas Ya Baik Itu Anda Program Studi TI SI Maupun D3MI Ya Jadi Hanya Bisa Memilih 12 Mata Kuliah Yang Yang Tidak Tidak Ada Ada Bertanya Jam Berapa Mulai KRS Terasa Tadi Sudah Dibahas Sebelum Sebelum Ya Mungkin Atas Nama EBIT Ini Baru Masuk Jadi Saya Tegaskan Kembali KRS Itu Dimulai Jam 10 Pagi Ya Tadi Lagi Dimulai Jam 10 Pagi Jadi Kalau Misalnya Anda Mau Lebih Duluan Ya Ditunggu Kalau Bisa Buatkan Kalender Pengingat Supaya Anda Jangan Sampai Apa Namanya Ini Apa Namanya Kehabisan Jam Misalnya Kadang-kadang Saya Mau Dengan Teman Ini Teman Saya Sama-sama Kelas Nah Itu Tergantung Anda Nanti Yang Menyusun Misalnya Anda Mau Si A Dan Si B Mau Sama-sama Satu Kelas Nah Ternyata Di jam Yang Sama Sudah Habis Sudah Diambil Masih Selain Maka Itu Tidak Bisa Dilakukan Karena Di setiap Kelas Itu Ada Kuotanya Biasanya Rata-rata Di kelas Kuotanya 30 Kalau Di kelas Begitu Pula Dengan Di Lat Perhatikum Kuotanya Rata-rata 30 Nah Oke Ada Lagi Yang Mertanya Oke Oke Saya rasa Sudah Cukup Waktunya Jadi besok kita akan lanjutkan KRS, ingat ya jam 10 pagi kita lanjutkan KRS online, jadi jangan lupa dikuatkan kalender pembina supaya Anda, teman-teman itu dinyatkan oleh ya saya rasa sudah cukup mungkin ada yang mau disampaikan Pak Muhammad, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Muhammad sebelum kita closing acara ini baik ya, saya 2 menit aja baik adik-adik sekalian sebelum kita meninggalkan Zoom ini saya menyampaikan sedikit saja yang pertama adalah menyampaikan selamat 17 Agustus buat adik-adik sekalian menuju tagline Indonesia tahun ini 75 tahun adalah Indonesia Maju Maju dan tidaknya Indonesia ada di tangan adik-adik sekalian calon Mabah yang kedua bagi teman-teman Mabah yang umat Islam selamat menjalankan selamat tahun baru Islam jadikan momen ini untuk membuat sesuatu yang lebih baik buat bangsa ini nah poin ketiga saya adalah hubungan ini adalah COVID-19 maka pesan saya kepada didik sekalian kesehatan Anda saat ini ditentukan oleh Anda semua Anda mau ngafe malam atau tidak Anda mau kena COVID-19 atau tidak yang menentukan itu adalah Anda kenapa? karena kondisi saat ini sudah begitu kondisinya jadi tolong pesan saya jaga kesehatan kami tidak pingin ada kemudian mahasiswa PPKIA khususnya anak Mabah yang kemudian tiba-tiba kami dapat info ada yang positif COVID-19 ya tolong jaga kesehatan kalau tidak penting jangan meninggalkan tempat stay stay at home poin ketiga saya adalah selama ke depan ini mulai besok dan selanjutnya jangan ada kata-kata Pak kata teman saya itu enggak boleh kata teman saya enggak boleh boleh kata temanmu sepanjang apa yang dikatakan temanmu itu adalah dokumen atau informasi yang valid dan sah yang disampaikan oleh pihak kampus baik Panitia enggak boleh kenapa enggak online kata teman saya Pak enggak boleh begitu ya tolong itu dicampangkan baik-baik jadi kalau ada info yang tidak jelas maka tanyakan di WA yang sudah disiapkan oleh Panitia PMD atau Anda tanyakan ke dosen walinya masing-masing sudah ada WA-nya itu ya dosen wali nah komunikasilah dengan dosen walinya gunakan kata-kata yang sopan dan santun sehingga dosennya itu enak juga menjawabnya kalau Anda WA dosennya halo Pak itu kalau jawab itu bukan salah dosennya yang tidak menjawab itu salah Anda Anda bilang halo Pak jangan begitu lah ya kita gunakan kata-kata yang sopan dan santun sehingga nanti komunikasi kita tetap sama sebagai penutup saya ingin bilang pada Anda semua tolong diingatkan teman-temannya yang belum gabung di Zoom atau yang belum ada di WA yang Anda tahu bahwa itu adalah teman Anda kenapa semua Mabah wajib dapat hak yang sama ya baik Anda yang di Malinau yang di KTT yang di mana kalau ada temannya belum dapat info dikasih tahu kenapa sampaikan kepada kami nanti kami coba menghubunginya ya bagi kami setiap mahasiswa punya hak yang sama apalagi Anda anak Mabah itu yang saya sampaikan Bu Lili Pak Oki dan teman-teman yang ada di belakang Zoom ini yang menyiapkan kegiatan ini sehingga sukses pada saat ini terima kasih silahkan dilanjutkan oke itu tadi penyampaian penutup oleh Pak Muhammad beliau adalah pelaksana tugas di luar sini untuk saya jadi teman-teman kalau misalnya mau pesan Pak Muhammad itu beliau di luar ke-2 ya oke mungkin saja itu saya rasa sudah cukup seminar pada sore hari ini semoga besok KRS-nya lancar dan insya Allah nanti malam kita akan share link KRS-nya ya supaya Anda bisa KRS besok kalau misalnya nanti malam tidak ada link-nya mungkin besok pagi ya jadi yang jelas Anda ikuti terus perkembangan yang ada di BQA untuk lebih detailnya juga bertanyalah kepada dosen Anda usi masih seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Muhammad bertanyalah secara sopan karena kesopanan itu juga mencermintai sebuah keagama usi kita oke saya rasa sudah cukup Ibu Liri terima kasih waktunya Pak Oki dan teman-teman Pak Gigi disini ada beberapa operator yang menyiapkan Zoom ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyiapkan peralatan dengan maksimal sehingga kita bisa via Zoom ketemu via Zoom dan lancar ya semoga besok juga KRS-nya lancar dan kesehatan tetap dijaga karena kita tidak tahu apakah hari ini atau nanti atau nanti malam atau misalnya kita tiba-tiba dipanggil oleh Allah SWT jadi kita selalu berumah sabah ya ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati